Informasi selanjutnya saudara, penjaga toko terluka saat menggagalkan upaya perampokan di salah satu toko emas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis petang. Sementara berhasil, perampok kabur namun gagal menggondol satu pun perhiasan emas dari toko. Salah seorang penjaga toko dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Boyolali akibat luka tusukan senjata tajam. Sang penjaga toko bernama Jasmin terluka di tusuk perampok yang menyatroni toko emas di Jalan Raya Boyolali Ampel, Kabupaten Boyolali. Sang perampok berhasil kabur. Meski demikian, perampok seorang diri ini tidak berhasil menggondol satu pun perhiasan emas. Pores Boyolali juga telah menggelar olah TKP di toko emas untuk menyelidiki dan mencari sidik jari perampok. Upaya perampokan terjadi saat toko emas akan tutup. Namun ada seorang yang meminta toko emas menunggu sebentar karena ia mau membeli perhiasan. Para penjaga toko yang curiga kemudian mengemasi perhiasan yang ada di etalase. Pelaku kemudian mengambil senjata tajam yang telah disiapkan di pinggangnya lalu menyerang korban. Terus iblis saya keluar, ada rampok, ada rampok. Terus saya sama teman sini langsung lari sana, lihat dalam. Katanya orangnya sudah keluar bosnya, tajamnya itu. Berarti kuih mau, pelaku itu langsung bayar kerjaan. Pelaku berapa orang? Satu orang. Satu orang aja? Ya, pakai jaket hitam, topi hitam. Untuk kerugian material sementara belum ada, menurut keterangan dari korban, tidak ada kerugian sama sekali. Pak, kronologinya kronologinya? Kronologinya pelaku pura-pura membeli emas, akan membeli emas. Namun tidak jadi, akhirnya terjadi keributan dengan penjaga toko emas. Dan toko emas sempat ribut, dan akhirnya ditusuk, kemudian pelaku larikan diri. Polisi masih terus menyelidiki perampokan toko emas yang berhasil digagalkan ini, dan telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku perampok. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.